Apa kabar saudara? Semoga di kondisi apapun hari ini, pengharapan iman saudara kepada Tuhan semakin menguat dan bertahan. Bagi saudara yang bertambah usia kelahiran, yakni Bapak Thomas Rustriantoro, selamat dan semangat merayakan hidup pemberian Tuhan, kiranya suka cita memenuhi saudara dan keluarga. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, dalam kami menelaah firman-Mu hari ini, ajarilah kami mendengarmu dengan sungguh dan menjadikan diri kami contoh cemerlang bagi warta kasih-Mu itu. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 20 hingga 24 menyatakan, Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama kamu bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian pembacaan Alkitab. Sodara yang dikasihi Kristus, kebaikan Tuhan yang sodara terima hari ini, apakah menggerakkan sodara untuk melakukan kebaikan yang memuliakan Tuhan? Kata celaka yang ditujukan Yesus kepada tiga kota, yakni Korazim, Bethsaida, bahkan Kapernaum, merupakan ekspresi kemarahan Yesus yang bukan lahir dari harga diri yang terluka, melainkan lahir dari hati yang hancur. Menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan yang diterima, nyatanya tak membuat mereka tergerak untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan kebaikan juga. Menerima, tapi tak melakukan apa-apa. Malah menikmati ketidakpedulian, bahkan menyepelekan kebaikan Tuhan itu. Melalui firman Tuhan hari ini, sebuah pembelajaran hidup bahwa yang dikecam oleh Tuhan nyatanya tak hanya tindakan ataupun perbuatan yang salah saja, melainkan menerima kebaikan tetapi memilih untuk tak berbuat apapun. Sebab itu, nafas telah diberi. Mari berbuat sesuatu yang mendatangkan kebaikan tentunya. Amin. Mari mengakhiri program hari ini dalam doa. Ya Kristus Tuhan kami, nafas ini pemberianmu. Melaluinya, tolonglah kami yang lemah ini dalam bertindak agar mendatangkan kebaikan. Saat kami masih diberi waktu sebagai kesempatan untuk melayani pekerjaan kasihmu hari ini. Kepadamu Tuhan, kami memohon. Amin. Selamat berkarya hari ini. Semangat sehat, guna saling menjaga. Selamat menikmati.